Intro Ya ini yang kita perdebatkan dari tadi yang kita bicarakan bahwa Kekhawatiran yang sangat besar Karena kita bisa melihat dari beberapa historis, beberapa sejarah tentang kita punya IKM disini Pertama saya mengisi gambaran, 6-7 bulan yang lalu saya bilang disini Ketika kita berhajat memenutup Indimat dan Alfamat Alfamat dan Indomat itu mengatakan apa kepada kita? Silahkan produk-produk lokal, IKM pun apa namanya, saya tampung Saya jualkan disini Semua disini mengatakan tidak bisa, kami tidak bisa memproduksi Karena biaya mahal, bahan bakunya mahal Sehingga kami tidak bisa bersaing Lalu tiba-tiba dia mengatakan sehari ini, dia mengatakan dia bisa, saya mampu Kan perlu kita bertanyakan secara historis, secara sejarahnya Lalu yang kedua, pasti gubernur itu tahu melalui mata telinganya Tentang berapa sih banyak produksi kita, produksi kita yang namanya minyak dan telur Dan yang ketiga yang menjadi fakta di lapangan hari ini Kita bisa lihat pasar-pasar besar di luar 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 dengan cempatu Siapa yang mencupli minyak dan telur? Apakah IKM atau luar? Luar Pak tiba-tiba ketika kita sekarang mau memberikan se-GPS gemilang dan lain sebagainya lalu semua kita bosongkan dada saya bisa 1000 liter sehari saya bisa 2000 liter sekarang ini tugas pemerintah dalam nangka mengecek mereka-mereka ini lalu pemerintah ditransparan kepada kita semua saya mengajak pemerintah yang jujur kalau memang kita bisa produksi 50 ribu per liter 50 ribu liter bilang saja 50 ribu liter ini yang untuk UMKM, GKM ini sisanya itu kita bekerjasama dengan yang lain dalam rangka transparansi dalam rangka menjaga kualitas kalau dipaksakan ini semua nanti 150 ribu liter misalnya yang kita butuhkan itu lalu kita mengambil dari minyak curah yang di Bali, di Jawa yang dibawa dengan harga 8 ribu lalu kita branding menjadi produk lokal ini akan lebih berbahaya